Intro Aksi brutal pemain timnas Thailand U22 dalam final sepak bola putrasi Games 2023. Melawan timnas Indonesia U22 membuat Isara Sritaro pelatih timnas U22 Thailand sangat kecewa. Kelakuan membuat rusuh dengan memukul pihak lawan merupakan hal yang memalukan dan membuat stres Isara. Bahkan Isara Sritaro meminta maaf pada Indra Syafri sebagai pelatih timnas U22 Indonesia atas kejadian tersebut. Pelatih timnas U22 Thailand ini digabarkan stres dan menyesalkan tindakan staf pelatih serta anak asuhnya yang menghajar staf dan pemain timnas U22 Indonesia. Sebuah media Vietnam menyebutkan bahwa Isara Sritaro sedang stres dengan ulah anak asuh serta staf timnya. Meski demikian Isara meneturkan tindakan kedua kubu merupakan usaha dalam mempertahankan harga diri serta kepentingan masing-masing. Tetapi secara sadar Isara mengklaim tidak dapat berbuat apa-apa dan membiarkan para pemain maupun stafnya berbuat demikian. Ia mengklaim tindakan anak asuhnya dan stafnya selayaknya bocah sehingga perlu belajar mengendalikan diri apapun situasinya. Ia mengakui pemain Thailand harus tahu bagaimana mengontrol tindakan dan kata-kata mereka dengan lebih baik. Tak hanya itu saja efek pemerintahan berkaitan dengan kontroversi yang terjadi dalam pertandingan ikut menambah stres Isara. Dirinya pun mau tak mau harus menghadapi tekanan publik akibat ulah staf serta anak asuhnya di final SEA Games 2023 lalu. Namun demikian aksi perkelahian yang terjadi bagi Isara bisa dijadikan pelajaran berharga untuk para pemainnya agar lebih baik ke depannya.